Hai Halo sahabat Jeep selamat datang di Peony Jeep today bersama aku Alvin dan yes hari ini aku akan ngajak kalian berkeliling lagi nih ngeliat pengerjaan apa aja sih hari ini yang terjadi pagi ini di Peony Jeep karena udah ada empat mobil dan videonya jenis skip bete buat temen-temen yang belum cari-cari kita atau belum follow kita di Instagram di follow dulu belum yang subscribe di YouTube kita di subscribe dulu kita akan lanjut ke mobil yang pertama let's go so guys ini dia mobil Jeep JK yang kemarin kita tes bareng Mas Eddy nih kecepatannya cuma mentok di 120 karena jalanannya tuh penuh banget dan banyak banget transformernya guys jadi kita nggak bisa lebihin 120 bisa tuh kalau dari tol cempaka sini kita bisa dapat di kecepatan 140-160 sih kalau jalanannya kosong banget kan ini kemarin baru aja ganti boljoin kita cek ya boljoinnya ya nek sahabat Jeep ini baru aja ganti boljoin kemarin tuh dari teraflex jadi untuk boljoinnya itu bisa di jas ya bagian bawahnya dan kemarin juga nade di story kita kalian bisa lihat untuk boljoin fungsi teraflex ini selain dia udah bisa di jas apa fungsi yang lainnya lagi atau kelebihan yang lainnya adalah gitu dan heavy duty jadi bakalan awet dan tahan lama gitu sahabat Jeep siang kita akan tes lagi barang Mas Eddy nih bensinnya habis kita minta duit dulu guys buat diisi ini ada jika juga nih tempat pintu kita lagi ngecek di bagian adaptor olinya nih bagian mesin lah kita ngobrol sama Mas Selamat sebentar gimana Mas Selamat udah sampai mana nih pengerjaan ini ini tadi udah dibersihin di cek duke ntar coba pasang lagi cek ulang jadi tadi udah di kuras udah dibersihin pasang ulang lagi kita tes nyalain nah BTW sama Jeep dia udah pake nih coil dari MSD sama kabel ground jadi pantuk banget ya dan ini yang kemarin saya bilang tau Tawa eh yang saya kira ini apa Guster Ramp gak tau ini Tawa nih dari Fanny keren keren kede banget nah kita lanjut ke sebelahnya ada Jeep JL mau masang bumper anniversary original USA ada Mas Yedi juga nih gimana Mas Yedi apanya ini masang bumper ini mau masang bumper sama ada Win Wincha pake VR Evo oh ini dia nih Wincha VR Evo VR yang tipe sport oh ini jalan tipe sport deh cuman lampu LED nya udah ganti lagi led nih oh iya oke udah ganti pelindung juga udah pakai bolam kan ya udah ganti pelindung lagi ini udah ganti tinggalin nih fender ya Iya masih nunggu fender yang high top mau jadi kita sebelum masang kita baca dulu nih untuk manual instruction buat masangnya kalian lihat ya di bagian bawahnya tuh udah dipasangin coksir ini dari Fok ATS yang ada 24 flik jadi bisa ngejas buat setir kalian tuh enteng atau berat gitu jadi lebih nyaman sih kalau buat kalian berkendara gitu nih di bagian ban velg juga juga ganti dia udah pakai BFG nih yang AT ukurannya tuh 285x70 ring 17 nih pakai teraflake nomad yang buat peternya tuh lima jadi bener-bener ya udah plug and play sama si jipnya ini tutupnya serennya dan ini nih salah satu keunggulan dari si velg ini adalah selain dia udah semacam bit-grip gitu kan terus ada juga air deflektor banget air deflektar jadi kalian nggak usah ngurangin bahannya itu dari mana-mana gitu jadi kalau kalian mau ngurangin tekanan angin kalian hingga 10 PSI itu bisa langsung dari sini tinggal dituruhin aja nih dari sini sila juga udah kuat dan udah terbukti banget sih buat kalian yang hobi off-road ini salah satu velg rekomendasi dari pioner jip nih untuk side-step juga kan dia udah ganti ini dari AMP Richards ini yang extreme yang ada dua motor ya satu ini dua kalau mobil ini kita tadi di bagian belakang ganti sensor ABS yang kita lihat ya bekas sensornya masih ada nah ini dia nih sensor ABS jeep JK sebelah kiri yang belakang jadi kalau kalian mengalami apa ada sensor nyala di indikator kluster ya kan sensor ABS salah satu penyebabnya bisa jadi dari sensornya ya ataupun kalau misalkan kalau udah ganti sensor nih nah tapi masih nyala nah itu bisa jadi kak modul lah jadi modulnya udah rusak dan harus diganti untuk modul sendiri ya aku kasih lihat dari mobilnya ini deh biar gampang kan untuk modul sendiri sebelah sini nih sama jip jadi modul yang harus diganti kalau misalkan sensor kalian udah ganti tapi mesti nyalah ABS bisa jadi dari modulnya gitu oke deh selamat jip aku rasa untuk video penuh jip today kayak segini dulu nanti aku mau update di story dan feed kita ya mengenai pekerjaan kita 4 mobil hari ini itu gimana updateannya dan aku sih penasaran nih pengen ngetes mobil ini lagi sama Mas Edy nanti mudah-mudahan siang nggak terlalu ramai jadi kita bisa lanjut ke tol atas buat ngetes mobil karena kalau belum sampai 140 itu kayaknya belum nyaman banget gitu ya bawa jipnya sampai jumpa di video berikutnya tadaa